Acara pemusnahan itu semua hadirin dan undangan merapat ke meja tempat sabu itu yang akan dimusnahkan. Kemudian didahului dengan pemanggilan persangka, waktu itu yang diwakili oleh persangka Fadil alias Imbron. Kemudian yang kedua tersangka Roni Eka Saputra didampingi oleh penasihat hukum kedua tersangka atas nama saudara Jasma. Diperlihatkan dahulu sebelum saya secara simbolis melakukan pemusnahan pertama, diperlihatkan kepada kedua tersangka apa betul ini barang bukti milik yang bersangkutan atau disita dari yang bersangkutan. Kemudian dua tersangka itu membenarkan, selesai dia minggir, baru kita mulai pemusnahan. Saya mengambil dari sekian tumpukan itu secara random. Secara random, kemudian dibantu oleh staff untuk menyiapkan cutter, dan saya yang melakukan test kit pertama kali. Di test kit itu kalau tidak salah, kalau berwarna ungu itu artinya positif. Saat itu berwarna ungu. Setelah berwarna ungu baru saya robek semua, muter begini, saya belah. Sabu yang ada di dalam kita tuangkan kepada drum yang sudah berisi air deterjen. Sedangkan bungkusnya, plastiknya itu ke drum sebelahnya. Drum sebelahnya ini berisi bungkus-bungkus yang nantinya akan dibakar. Itu prosesnya Pak. Saudara, berarti masukkan ke dalam drum tersebut satu persatu sampai habis atau saudara simbolis saja? Kan sudah saya jelaskan, saya simbolis. Berikutnya dilakukan oleh para pejabat-pejabat dari PJU Polda, dari Forkopimda Provinsi, dari Forkopimda, Agam, dan Bukit Timur.